Selamat datang di channel ini peraturan pemerintah sebagai regulasi turunan undang-undang SN tak kunjung rampung lalu sebenarnya bagaimana nasib tenaga honorer saat ini informasi selengkapnya ditonton secara lengkap video ini Rekan-rekan sekalian telah memasuki pertengahan bulan Juli tetapi regulasi turunan yakni peraturan pemerintah tentang manajemen aparatur sipil negara sebagai aturan pelaksana dan aturan teknis dari undang-undang SN sampai dengan saat ini belum juga disahkan pemerintah tak kunjung menerbitkan peraturan pemerintah turunan undang-undang SN yang sebenarnya sudah sangat terlambat mendasarkan aturan dari penyusunan sebuah regulasi Nah rekan-rekan sekalian undang-undang SN nomor 20 tahun 2023 memang sebenarnya telah ditandatangani Presiden Joko Widodo di bulan Oktober pada tahun 2023 yang lalu Kemudian harusnya peraturan pemerintah sebagai aturan turunan itu sudah diterbitkan paling lambat di akhir bulan April 2024 Namun sampai dengan saat ini di bulan Juli peraturan pemerintah ini belum disahkan Tapi dari pernyataan Men Panerbi Abdullah Soranas Peraturan pemerintah undang-undang SN sangat mendesak jika diperlukan jika diterbitkan di bulan April 2024 yang lalu Karena banyak aturan yang harus disusun dengan baik maka peraturan pemerintah turunan tersebut Sebab maksud saya karena banyak aturan yang harus disusun dengan baik pada peraturan pemerintah turunan aturan tersebut Sebab banyak sekali orang yang menggantungkan nasibnya di PP turunan ini khususnya tenaga honorer Sebanyak 1,78 juta tenaga honorer akan diangkat P3K merujuk pada peraturan pemerintah tentang turunan undang-undang SN tersebut Lalu sebenarnya bagaimana nasib tenaga honorer akibat PP turunan ASN ini yang belum terbit Dari beberapa pernyataan anggota DPR tenaga honorer tak perlu khawatir Sebab sejak undang-undang SN nomor 20 tahun 2023 yang ditandatangani oleh Joko Widodo Nasib honorer itu sedikit menemui titik kejelasan yakni akan diangkat menjadi P3K sebelum tahun 2025 dan diberikan nomor induk pegawai Hal ini memang sudah tercantum di undang-undang SN 20 tahun 2023 Memang di undang-undang tersebut telah ditegaskan bahwa penataan dan penyelesaian persoalan tenaga honorer artinya pengangkatan honorer itu dilakukan paling lambat bulan Desember tahun 2024 Sehingga dengan demikian pada tahun 2025 Para tenaga honorer ini sebagian akan diangkat menjadi P3K jika memenuhi kuota formasi yang diusulkan oleh pemerintah daerah Dan apabila honorer yang tidak mendapatkan formasi maka opsi pengangkatan menjadi P3K per waktu itu bisa dilakukan oleh pemerintah Demikian rekan-rekan video kali ini Jika ada tanggapan dan pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya